Euro 2024 telah berakhir dan Spanyol berhasil menjadi juara lagi Dan disini UEFA telah merilis 11 nama pemain terbaik di Euro 2024 Jerman Disini saya akan membeli 11 nama pemain ini untuk bermain dalam satu tim di Manchester United Dan juga disini saya sudah kasih budget MU 1 miliar euro untuk belanja semua pemain ini Siapa saja pemainnya, mari kita beli pemain pertamanya Let's go! Oke, langsung saja disini untuk membeli pemain pertamanya ada dari keeper dulu ya Ada Mike Maegyan Disini saya akan tukar dengan keeper yang dimiliki MU ada si Onana Si tukang blunder dengan Mike Maegyan Sebenarnya di Euro itu banyak keeper bagus Tapi kenapa UEFA kasihnya ke si Maegyan ya Oke, kita coba kasih penawaran juga selain Onana Kita kasih uang di 30 juta plus Onana deh Supaya langsung mau ya teman-teman Oke, dia pasti langsung terima teman-teman Oke, mantap! Welcome Mike Maegyan Dan pemain kedua disini ada Jamal Si Jamal Musiala ya Pemain ini bagus, kemarin di Euro Ya dia lumayan bagus mainnya Tapi sayang sekali, Jerman harus tersingkil oleh Spanyol Dan kita langsung swap aja dengan midfielder Ada siapa nih? Ada si Kubi Maino aja deh Kita kasih penawaran Plus Kubi Maino 100 juta plus Kubi Maino Langsung submit Semoga mau sih Oke, diterima Mantap cowo Oke, pemain ketiga disini ada Akanji Kita akan beli langsung Atau kita tukar ya Sama Center Back Ya kita udah ada Delik Padahal Deliknya kan Gak jadi KMU ditolak Kita tukar aja sama si Maguire ya Coba kita kasih si Pep Mau gak dia nampung si Maguire? Supaya mau kita tinggin aja ya Transfer fee-nya Dia mau sell on close 4% Counter Remove Sell on close-nya Kita submit Oke, diterima sama si Pep Thank you Pep Lanjut teman-teman Disini ada Kukurea Kukurea, Kukurea Ya pemain keempat yang akan kita beli Dan masukkan KMU Dimana ini Left Back yang bersinar ya Beda dengan di Chelsea Dia malah bersinar di Spanyol Dan kita coba tukar dengan Pullback yang kita punya Ada Dalot Dia punya harga 37 Tapi kita akan kasih 20 plus download Supaya langsung mau ya Teman-teman Kita submit Dan kita lihat Uh, mantap Thank you Thank you Terhadap pemain kelima Disini ada Kyle Walker Yang harus dibikin nangis ya Sama Spanyol di final Sayang sekali Dia harus kalah di final ya Dan kita langsung aja tukar Dengan fullback lagi Ada Luxow Kita coba kasih penawaran juga 30 plus Luxow deh Harusnya mau sih Harganya Padahal dia punya 26 juta Ini harusnya mau Pep Oke Mantap Pemain selanjutnya Disini ada Rodri Pemain terbaik Di ajang Euro 2024 Yaitu Rodri Disini kita akan swipe Dengan midfielder Yang kita punya Ada Bruno Fernandes Dan Dia punya harga 167 Ya Jangan si Bruno Cuma punya harga 105 juta Kita akan kasih juga 100 plus Bruno deh Supaya si Pep langsung terima Cuy Gila nambah 30 juta Gak apa-apa Kita terus terima ya Let's go Dan lanjut Disini ada Lamin Yamal Si bocah Yang dimandiin Messi Yang menjadi fenomenal Di Euro 2024 Menjadi pemain termuda Dan terbaik Di ajang Euro Sekarang Cuy Oke Dan kita tukar Coba Siapa ya Striker Hmm Sama Holyloon deh Gila Yamal punya harga Yang cukup tinggi nih Wuh Tambah 100 deh Plus Holyloon Terusnya mau sih Klik ya Let's go Let's go Klik Hei mantep Welcome Lamin Oke Disini Ada Fabian Ruiz Ya Dari Spanyol lagi Ya Kita akan coba Swipe lagi Dengan midfielder Yang masih ada Kita masih punya Muzzin Mount Ya Ke Enrique Kita kasih 10 juta Plus Muzzin Mount Semoga dia mau Cuy Let's go Langsung diterima Dong Oke Dan kita lihat Ada salah satu bag Ada William Saliba Walaupun Francis Yang sangat jelek Sekali menurutku Ya Bermain di Euro Tapi Saliba Berhasil menembus Ke tim terbaik Di Euro kali ini Dan coba Kita tukar aja Sama center bag Yang masih ada Ada Siapa ya Lindelof deh Anjir Terganya mahal Coba Gak akan Gak akan Gak akan Gak akan Mau pasti Kita kasih penawaran aja Di 200 juta Buat si Saliba Ya Harusnya mau sih 210 juta Areta minta Oke Gak apa-apa Mantep Dan pemain selanjutnya Ada Dani Omo Ya Pemain RB Leipzig Yang cukup baik Ya bermain di Euro Kali ini bersama Spanyol Dan kita akan Kasih penawaran aja Gak usah dituker ya Karena budget kita Lumayan sisanya banyak Kita kasih 70 juta Euro aja Semoga mau ya Let's go Mantep Langsung diterima dong Oke Temen-temen Kita sudah berada Di permain terakhir Ada Nico Williams Ini menjadi Pemain Spanyol Yang mungkin Bagus sekali Dan dia cetak gol Di laga final Euro Dan kita akan Beli aja Ya Bisa uang kita Masih banyak Kita tawar Di 200 juta aja Semoga dia langsung mau Cok Mantap Keren Nico Williams Welcome Oke Disini sudah membeli Sebelas pemain ya Ada Nico Williams Ada Dani Omo Ada Yamal Ada Musiala Ada Fabian Ruiz Ada Rodri Ada Kukuya Ada Akanji Ada Saliba Walker Dan juga Mike Madnian Sebelas pemain ini Apakah bisa Membawa ya MU untuk bisa juara EPL Dan bisa bersinergi Gak sama si Ten Hag Langsung aja temen-temen Kita skip Ke akhir musim Dan Kita lihat Hasilnya Seperti apa Let's go Disini Sudah di tanggal 1 Juni 2024 Dan kita lihat Bagaimana MU bisa gak ya Temen-temen Dengan 11 pemain Terbaik di Euro Ini bisa juara gak Di EPL Dan kita lihat Seperti di UEFA Europa League Ataupun di FA Cup nya Gimana sih MU bersama 11 pemain terbaik Di Euro Kali ini Let's go Kita cek dulu Standings EPL Dan nanti Kita akan Lihat juga Statistik Para pemain 11 Terbaik Euro ini Oke Disini Kita lihat Temen-temen semuanya Sudah ada di Standing Spremer League Di 20 Besar Ke bawah Disini Ipswich Town Yang baru saja Promosi Sekarang Sudah Lagi Turun Ke Kasta kedua Inggris lagi Oke Ada Southampton Ada Nottingham Forest Ada Recessor City Yang hampir Terdegradasi lagi Ada Crystal Palace Ada Wolves Ada Apertan Ke maut belas Ada Fulham Ke 13 Dan disini Spurs Ke 12 11 Burnham out Itu Aku terkejut Kenapa Spurs Bisa terlempar Ke posisi Ke 12 Why Kenaikan lagi Brickton Ke 10 Brentport Ke 9 West Ham 8 Chelsea Ada Kenaikan ya Dari musim lalu Aston Villa Ke 6 5 Newcastle Berarti MU Ada di posisi 4 Besar ya Oke Kita lihat ke 4 Kok disitu Hey MU kok Masih disitu Tapi dia masuk Ke Champions League Berarti ya Untuk di musim depannya 3 Arsenal Liverpool Kedua Dan Juara bertahannya Kenapa Citi lagi Citi lagi Kenapa Harus selalu Citi Wise Katanya Manchester Is Red Tapi Sekarang Manchester Is Blue Oke Tidak apa-apa MU keempat ya Tapi sayang sekali Kenapa Brat tidak bisa bersinergi Dengan si Ten Hag Dan kita lihat Dan kita lihat di FA Cup dulu FA Cup disini Ada Liverpool Juaranya MU mana MU 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 mana Terlempar di Europa Seperti apa Seperti apa Waduh Winnernya Roma Barca Kalah Nanti Barca Terlempar Apakah Relive Nanti Teman depan Seperti ini Semi-finalnya Ada Barca Oke 11 pemain terbaik Di Euro Kali ini Kita lihat Siapa saja Yang bersinar Bersama MU Let's go Kita lihat Disini kita lihat Dulu Keepernya Ada Mike Mike Yang berhasil Berpenampilan 48 kali Dan 12 kali Cleanseed Mantap Keeper Ada 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 Kuku Kuku Ria Disini dia Hanya Penampilan 28 kali Dan cuma Cetak 1 assist Bersama MU Ada Manuel Akanji Disini 41 penampilan Cetak 1 goal 1 assist Ada William Saliba Disini dia Cetak 29 penampilan Bersama MU Dan cetak 1 goal Ada Kyawoker Yang hanya Berpenampilan 27 kali Bersama MU Tanpa Goal Dan tanpa Ngasih Assist Dan kita lihat Disini ada Rodri Ya ini Emang layak Dia dapat Pemain terbaik Di Euro Dan kita lihat Statistiknya pun Disini tidak Mengecewakan Dia cetak 9 goal Dan 9 assist Dalam 45 pertandingan Untuk Defending midfielder Seperti Rodri Layak Sekali Untuk Mendapatkan Gelar Pemain terbaik Di Euro Ada disini Komi Liam Disini Dia hanya Bermain 16 kali Berseragam MU Dan hanya Cetak 3 goal Dan 2 assist Saja Ada Fabian Ruiz Disini yang harus Cedera Dan hanya Berpenampilan 23 kali Cetak 5 goal Dan 10 assist Lumayan Nanti worth it Seperti ini Dan kita lihat Di midfielder lain Ada Daniel Omo Yang berhasil Cetak 42 penampilan Bersama MU Dan cetak 3 goal Juga 6 assist Lanjut Disini ada Jamal Musiala 26 penampilan 7 goal Dan 5 assist Mungkin ini dia Kalau bermain Lebih dari 26 penampilan Mungkin bisa Cetak Goal Banyak Bersama MU Ada Jamal Disini Hanya Bermain 24 kali Dan cetak 1 goal aja Ya dia masih Angin-anginan Kayaknya bersama MU Teman-teman semuanya Seperti inilah Jika MU Dihuni oleh 11 pemain Terbaik di Euro 2024 Masih tidak ada Hasil yang signifikan Masih tidak bisa Bersinergi Sama si Ten Hag Ya Gimana sih Apa sih Yang bisa bikin MU Kembali Gelar-gelar Kembali ke Old Trafford Gimana sih Teman-teman Apa saja racikannya Coba kalau kalian tahu Komen di kolom komentar Jangan lupa untuk Diklik like Teman-teman Jika kalian suka Dan berikan feedbacknya Untuk bisa Men-support saya kembali Oke Terima kasih banyak Sudah menonton Dan sampai jumpa Di next konten Jangan lupa Diklik subscribe Goodbye Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton